Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Wakabar kalian semua Ustadz berharap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Semua selalu dalam keadaan kuat Dan kita semua berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir Sehingga kita bisa bertemu di sekolah kita tercinta dengan keadaan sehat Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan membahas Soal cerita pecahan senilai Ibu membeli kue bolu yang akan dibagikan kepada Umar, Usman, dan Ali Jika Umar mendapat 2 per 5 bagian Usman mendapat 2 per 10 bagian Dan Ali mendapat 4 per 10 bagian Maka siapakah yang mendapat bagian yang sama besar? Langkah pertama yang harus kita tulis adalah Menuliskan setiap bagian-bagian yang mereka dapatkan Umar mendapatkan Yang 2 per 5 Usman Mendapatkan 2 per 10 Sedangkan Ali mendapatkan 4 per 10 Dari ketiga pecahan ini Penyebutnya yang pertama adalah 5 Yang kedua 10 Dan yang ketiga 10 Pecahan berpenyebut 5 ini Harus kita jadikan per 10 Kenapa tak? Supaya bisa sama dengan Penyebut-penyebut yang lainnya 5 Supaya menjadi 10 Maka harus kita kali 2 Jika bawah kita kali 2 Maka atas juga kita kali 2 Sehingga 2 Sehingga 2 per 5 Sama dengan 4 Per 10 Dari sini kita mendapatkan pecahan baru 4 per 10 2 per 10 Dan 4 per 10 Nah Dari ketiga pecahan ini Yang memiliki nilai yang sama Adalah 4 per 10 Dengan 4 per 10 Sehingga Dari ketiga anak ini Yang mendapatkan bagian kue yang sama Adalah Umar Dan Ali Lanjut ke soal Kedua Usia Burhan 3 per 4 Usia Paman Usia Deni 1 per 2 Usia Paman Sedangkan usia Andi 9 per 12 Usia Paman Dari ketiga anak tersebut Yang usianya sama adalah Pertama kita tuliskan dulu Burhan Burhan memiliki usia 3 per 4 Dari usia Paman Yang kedua Deni Deni memiliki usia 1 per 2 Dari usia Paman Sedangkan yang ketiga Adalah Andi Andi memiliki Usia 9 per 12 Dari usia Paman Untuk menjadikan ini Semuanya Berpenyebut sama Maka kita harus tahu Disini Ada Ada angka 12 Disini ada Angka 2 Dan disini ada Angka 4 Dari ketiga Angka ini Yang paling besar Adalah Angka 12 Kita cek disini dulu Apakah 12 ini Bisa dibagi 2 12 12 Dibagi 2 Sama dengan 6 Apakah 12 bisa dibagi 4 12 Kita bagi 4 Hasilnya 3 Dari sini Dari sini nanti Kita jadikan patokan Sekarang Kita samakan Penyebutnya 9 per 12 Ini tetap nanti ya Yang pertama 3 per 4 dulu 3 per 4 3 per 4 Untuk menjadi 12 Itu 4 Harus kita Kalikan 3 4 Harus kita Kalikan 3 Kalau Bawah kita Kalikan 3 Maka Atas juga Harus kita Kalikan 3 Sehingga 3 per 4 Itu sama dengan 9 Per 12 Yang kedua 1 Per 2 2 Untuk menjadi 12 Itu harus kita Kalikan 6 Kalau Bawah kita Kalikan 6 Maka Atas juga Kita Kalikan 6 Sehingga 1 per 2 Sama dengan 6 Per 12 Punyanya Andi Karena sudah Per 12 Ini tidak perlu Kita ubah Sehingga Tetap 9 Per 12 Dari Ketiga Ketiga Pecahan Baru Ini Yang memiliki Nilai Yang sama Adalah Usia Burhan Dengan Usia Andi Sehingga Dari Ketiga Anak tersebut Yang usianya Sama Adalah Burhan Dan Andi Kita Masuk Contoh Ketiga Pada Sebuah Rapat RT Pak Bagir Dan Pak Taufan Mendapat Minuman Yang Sama Pak Bagir Sudah Meminum Minum Sehingga Tersisa 3 Per 4 Bagian Seperti Gambar Di Bawah Seperti Gambar Di Bawah Ini Berapa Bagian Seharusnya Minuman Pak Taufan Agar Keduanya Sama Kalau Ini Kita Cari Kita Cari Pecahan Yang Senilai Dengan Pecahan Punyanya Pak Bagir Pecahan Miliknya Pak Bagir Itu Adalah 3 Per 4 Kita Cari Yang Senilai Nanti Kita Cari Hasilnya Di Sini 3 Per 4 Kalau Ini Kita Kalikan 2 Hasilnya Menjadi 6 Per 8 Kalau Ini Kita Kalikan 3 Hasilnya Menjadi 9 Per 12 Kita Cek Disini Di Dalam Botol Minum Pak Taufan Penyebutnya Adalah 12 3 Per 4 Itu Senilai Dengan 9 Per 12 Sehingga Seharusnya Minumannya Pak Taufan Itu Tersisa 9 Per 12 Bagian Kira-kira Segini Nanti Minumannya Pak Taufan Yang Harus Tersisa Jika Ingin Sama Dengan Minumannya Pak Bagir Jadi Jawabannya Adalah 9 Per 12 Oke Terima kasih Itu dari Ustaz Nasafi Semoga Kalian Bisa Menerima Apa Yang Ustaz Sampaikan Tidak Lupa Ustaz Selalu Mengingatkan Untuk Selalu Mencuci Tangan Dengan Sabun Selalu Memakai Masker Ketika Pempergian Keluar Rumah Tidak Lupa Menjaga Jarak Selalu Berdoa Dan Jangan Lupa Membantu Orang Tua Terima Kasih Dari Ustaz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh